Intro Mengingatkan sahabat semua bahwa betapa pentingnya produk Anda dijual melalui strategi soft selling. Sungguh, strategi soft selling jauh lebih penting daripada dijualkan secara hard selling. Bahkan, Pak Jokowi, Presiden kita, bosmen contoh strategi soft selling yang habis-habisan. Ya tidak apple to apple atau tiru plek, tetapi tujuan sama, cara berbeda. Pak Jokowi jago sekali lagi di dalam soft selling. Main bola di Papua waktu pon misalnya, masuk gorong-gorong, sarungan di belakang istana Bogor, minum jamu di cangkir kaleng, pakai jaket nasional, naik motor cek lapangan, membawa sumbangan lempar lewat jendela mobil, turun menjumpai rakyat bersentuhan langsung, dan banyak lagi soft selling yang dilakukannya, dan itu luar biasa. Sementara, hard selling itu informasi ujuk-ujuk istilah bosmen, atau informasi langsung jualan. Hard selling adalah Anda memberikan informasi masalah, kemudian di ujungnya solusinya adalah produk Anda. Jualan langsung seperti iklan TV, kurang dari 30 menit pesan harus tersalurkan. Sesederhana itu menjual hard selling, namun hard selling akan lebih mudah kalau Anda, nama Anda dikenal, brand Anda sudah jadi, tinggal variasi produk saja yang dipromosikan. Tidak lagi pikiran bahwa sadar customer atau calon pelanggan bertanya, ini siapa sih, atau siapa sih Anda? Toyota misalnya, namanya sudah kuat. Varian mobil baru diluncurkan tinggal menarget pasar kebutuhan apa yang mana. Sementara, pelanggannya nggak nanya lagi, mutu Toyota, servis Toyota, status pengguna Toyota, citra yang disematkan ketika berkendara Toyota sudah terpatri dalam jutaan umat manusia, bahkan miliartan brand merek Apple, Coca-Cola, Samsung misalnya, sudah mendunia levelnya. Mereka mudah sekali kampanye soft sellingnya, hanya sebagai pengingat ke publik. Nama besar seperti itu di lokal juga ada yang belum mendunia. Ada banyak nama kuat, produk nasional, ataupun regional di suatu wilayah. Seperti Gudeg Yujum, Kopi Kenangan, Filosofi Kopi, dan lain sebagainya. Itu juga kuat merek tersebut. Di lokal, di sini kekuatan mempromosikan dengan soft selling berbagai produk Anda, yang tujuannya adalah terus mengangkat nama Anda selalu di permukaan, menjadi solusi penjualan produk Anda. Soft selling, selain efektif, juga murah biayanya. Bosman misalnya, dengan 15 bukunya, kemudian menghadirkan 50 seri Kapten Dinaran. Baru 2 sih saat ini, sedang digarap saat ini seri 345. Kapten Dinaran adalah komik untuk membranding aplikasi payout sistem emasnya Dinaran. Kapten Dinaran adalah soft selling-nya jualan aplikasi Dinaran. Kemudian muncul buku beraliran psychodelik. Setelah Sadarkaya Illustrated, buku berilustrasi, maka buku berikutnya adalah berjudul Mardigu Nation, atau dalam penjelasan nama Mardigu adalah Margi Dining Gusti. Margi adalah jalan, Gusti adalah Allah. Mardigu secara arti adalah Margi Dining Gusti adalah jalan menuju Tuhan atau Torekot. Kemudian Nation atau negara atau negoro, sehingga Mardigu Nation adalah bahasanya yang sederhana adalah Negoro Margi Dining Gusti, negara berjalan menuju Tuhan. Diluncurkan bulan Desember depan, juga untuk membawa nama boss man selalu floating ngambang di permukaan. Dengan terobosan penulisan buku atau komik atau buku berilustrasi, ditambah ilustrasinya sekarang mengambil aliran psychodelik. Ini diharapkan menjadi buah bibir kesontoloyuan, yang tidak berpola atau tidak berpattern, terus ada di benak sahabat, juga di benak para buzzer. Kayak informasi yang sahabat saat ini nikmati. Ini soft selling jualan buku Mardigu Nation, yang pastinya banyak yang tanya, apa isi buku 90 halaman tersebut yang full bergambar aliran psychodelik? Apa itu psychodelik? Kenapa psychodelik? Sebuah aliran propaganda di tahun 1920-an hingga 1940-an. Penuh kode, penuh hikmah terselubung, dan gambaran surrealisnya jelas menohok. Tujuannya apa kali ini buku Mardigu Nation itu? Anda yang bisa jawab, Anda yang penasaran. Yowes, intinya sahabat semua harus terus juga menciptakan produk-produk sampingan di sekitar produk utama Anda. Gunakan kekuatan media sosial yang selalu menunjukkan eksitemen keseruan membungkus produk utama Anda. Tiru aja cara Bossman berpropaganda. Inti dari semua bungkusan produk Bossman adalah membungkus produk dengan nasionalisme New Mind di Nusantara Baru yang dibawakan secara kekinian. Eh sebentar, ini jualan atau ngasih pelajaran supaya sahabat membuat strategi untuk memenangkan New Mind 2024 dengan soft selling, monggo dicerna. Kalau kita mencari pemimpin Indonesia ke depan, maka kita harus memilih pemimpin yang berkemampuan manuver di antara 190 negara dunia, terutama negara sekutu barat dan negara terikat dengan Yuan Tiongkok secara mumpuni. Kita semua tahu di dunia ini ada yang dikenal dengan nama G20 atau negara 20 besar ekonominya dunia di mana Indonesia saat ini nomor 15 itu adalah negara-negara yang ekonominya terkuat di sisi lain. Selain ekonomi, ada negara yang kekuatan militernya besar. Secara kekuatan geopolitik, ada dua negara besar yang memenuhi kriteria tersebut yaitu Tiongkok dan Amerika. Kita sebut saja G2. Pemimpin ke depan harus pandai manuver di G2. Jangan miring ke salah satu yang akan membuat ekonomi bernegara Indonesia jadi tidak stabil karena akan jadi padang kuru setranya G2. Kita jadi medan perangnya kekuatan dua negara besar. Kita tidak akan bisa jadi negara berdaulat penuh. Harus cantik aja memainkannya. Mudah-mudahan faham itu calon pemimpin yang ada sekarang di Etalase, calon pemimpin di tahun 2024. Kita ke dalam negeri sekarang. Memang menjadi pemimpin di Indonesia, kita dipilih oleh 180 juta mata pilih nanti di tahun 2024. Mengambil hati 180 juta rakyat yang 65% tamatan SMP ke bawah dan tinggal di desa atau di rural area, tidak heran para calon akan menari di 2024. Banyak yang menyederhanakan gayanya biar terlihat sejajar dengan pemilihnya tersebut. Menorakkan penampilannya dengan gaya host di TV swasta, saling samber nyablak bicaranya, buat garger kelucuan agar mendapat perhatian dan kesukaan. Tujuannya adalah supaya populer. Apapun cara dipakai, dipamerkan, dan dilakukan. Karena sekali lagi, yang ditarget adalah 65% penduduknya itu adalah tamatan SMP ke bawah. Jadi harus norak, harus kampungan. Populer sekali lagi, di kalangan tamatan SMP ke bawah yang menjadi target mereka, menurut pemikiran mereka, para calon dan para tim sesnya mereka adalah sang calon harus ngebodor, harus ngelawak, dan sejenisnya. Menjadikan dirinya seperti badut. Dan hebatnya, it works. Berhasil cara itu, mereka jadi populer beneran. Urusan nanti tidak punya dana kampanye 9 triliun, bukan masalah. Karena sudah populer, ya para oligar siap urun dana. Oligar pasti yang membiayai, walau nanti pas jabat, 9 triliunnya harus dibalikin 10 kali lipat. Oh, Rau Popo. Gampang itu. Akan dipermudah dengan kebijakan yang berpihak kepada para bohir atau para sponsor pemodal kemenangan untuk jadi presiden kemarin. Yang penting sekarang sohor dan jadi presiden. Ues, ngonoto. Kita perjelas sekali lagi nih ya. Semua yang mau nyalonin jadi presiden, misinya satu, memenangkan hati rakyat agar populer. Ketika rating mereka naik, disinilah aslinya Indonesia God President atau ajang pencari pesohornya para oligar itu dilakukan. Apa benar-benar untuk rakyat mereka itu, para calon yang bekerja nantinya? Ya enggak lah. Balikin modalnya dulu para oligar dan sponsor, termasuk memberi jabatan tim sesnya dulu, serta bagi kueh kepada para politikus partai di posisi basah di pemerintahannya agar modalnya pada balik dulu. Intinya, tiga lingkaran utama pejabat tertinggi adalah oligar sponsor, partai, dan politikus. Terakhir adalah tim ses. Ini harus dibelah durian dulu. Rakyat kapan? Rakyat pakai buzzer aja nantinya di bumbung berita positif pejabat nantinya. Itu aja udah seneng rakyatnya. Rakyat itu sungguhnya autopilot. Jadi pejabatnya tuh gampang. Mikiri politik aja, mikiri berita positif yang pakai buzzer aja, selesai masalahnya. Di sini, kita di tahun 2024, kita harusnya mulai sadar. Kita harus membangun kesadaran bernegara, bahwa kita harus memilih pemimpin yang tidak ada unsur oligarkinya. Mengerti manuver luar negeri, dan punya konsep memakmurkan rakyat secepat mungkin. Lalu membuat Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045, dengan GDP per kapita naik 5 kali lipat dari sekarang, menjadi di atas 20 ribu dolar GDP per kapitanya. Coba kita review dua presiden terakhir, karena dua presiden terakhir dipilih langsung sistemnya. Lihat bagaimana kerja sistem perpolitikan dua bentuk pemerintahan terakhir. Sangat populis kebijakannya. Bukan untuk benefit rakyat, tetapi hanya membuat etalase biar terlihat bekerja. GDP per kapita, nggak naik selama 7 tahun, nggak kerasa buat rakyat. Di mantannya dulu, dia beruntung karena harga komunity naik di tahun akhir jabatan dia di 2010-2013. Jadi terlihat menaikkan pendapatan, padahal dapatnya windfall, dapatnya durian runtuh. Jujur, bukan dari kebijakannya. Intinya, ke depan harus berubah 180 derajat. Sayangnya, para calon yang di etalase, mengacu pada gaya tiga pemerintahan terakhir, yang populerisme, pro-investasi asing, termasuk FDI, dan hutang negara karena APBN, selalu minus. Jujur, heran deh di kalangan masyarakat, hanya mengutak-ngatik 10 nama di etalase. Para calon 2024, tanpa satu pun melihat kualifikasi mereka untuk punya konsep bernegara, agar Indonesia menjadi negara super power di 2045. Ayo, rincikan grand plan-nya. Ada nggak? Pengen tahu kita? Terima kasih telah menonton!